Ayo, sini, sini, sini. Nih, kebetulan. Kayak sinetron kalau kita mah. Ngomong dikit, deket. Ngomong dikit, deket. Ayo! Bubur ayam sanki! Ayo, Neng! Mbak, pesan bubur ayam yang spesial. Pokoknya minta semua teman-temannya dimasukin. Oh, bubur ayam sama ayam rebus santi? Semuanya, pokoknya. Sip! Aku duduk di sana, Mbak, ya. Ayo, Neng! Nih, sudah siap, Neng, buburnya, Neng. Bubur, bubur! Dan dengan bermacam... Apa namanya? Shopping. Aksesoris? Aksesoris. Soalnya buurnya dulu, Neng. Karena ini yang pokok bahasan utamanya, bubur. Baru rupanya sih seperti biasa putih, ya. Karena bubur nasi. Buri. Dan dia ada jahenya, Neng. Oh, ini jahe ya, Neng? Ini jahe, dan jahenya itu... Ini kan, itu mangga muda. Bukan, mana ada bubur pakai mangga muda. Ada. Jadi si jahenya ini untuk menghilang amisnya, Neng. Kalau sendainya ada yang tidak suka, kan kadang-kadang dari ayam suka ada keluar aroma amis-amis gitu ya, mungkin ya. Ya. Nah, si jahe ini untuk menetelarisi dari semua aroma itu. Ini apa ya, Kang, Neng? Neng, kayak ketau untuk apa? Kita coba danisnya, Neng. Ada... Ini kayak empelak ya, Kang? Emang empelak. Emang empelak. Emang empelak. Nih. Ini namanya telur pitan. Atau disebutnya telur seribu tahun. Mengenai kisahnya nanti kita tanya aja, Neng. Ya, langsung aja ya. Ayo, Neng. Oh. Rumah makan santi. Konsep dari makanan ini emang... Kan itu ada tulisan bubur dan Chinese food. Emang meng-spesialiskan ke bubur? Iya, cuman kalau yang di kebayoran tuh ada Chinese food. Yang dicabang di Pesangran sama di Mangga Besadik cuma Hainam dan bubur. Tidak meng-spesial bubur ya? Iya. Jadi Chinese food hanya ada di kebayoran. Eh, sama. Ini dari... Dari kaldu ininya... Ini berasa banget. Kaldunya terbuat. Ada campuran apa aja dari bubur ini, Mbak? Kita pakai kaldu ayam asli ya. Jadi dihancurkan. Jadi dipakai benar-benar kaldu ayam kampungnya sendiri. Buat buburnya. Murni. Kampung sendiri ya? Tidak pakai apa-apa lagi. Enggak. Mampung kecil. Ini sih ayamnya dihancurin? Dihancurin di jus dulu yang gitu. Tidak baiklah. Tulangnya itu kita bikin kaldu. Masak juga berjam-jam. Ada durasi jamnya lama. Jadi sampai hancur itu, nah kaldu sari kaldunya itu tulangnya juga dihancurin. Sampai buat bikin bunurnya. Pancas aja nih rasanya emang berasa gurih banget ya Buburnya ya beda banget ya Sama ini nih yang pengen saya tanyakan Telur pitan Ini kan ada yang bilang Tau sejarahnya gak mbak telur pitan nih Tau telur seribu tahun Nah itu dia kenapa dibilang seribu tahun Karena cara buatnya itu lama sekali ya Dia mirip-mirip sama telur asin Cuma kalau telur pitan itu Buatnya itu Paling dikit 3 bulan Mesti di sekamnya Sampai dia jadi kayak agar-agar ya Masihnya dia gak punya salah apa-apa di sekam Dia diendepinnya lama sekali Sampai jadi kayak jeli Jadi dengan garis-garisnya nih Dengan menu tambahannya Kayak ini Ini lobak bukan mbak Iya itu lobak Terus ada sayur asin Ada daun bawang Daun bawang Ini komplitnya kita sih Ayamnya begini Ayam rebus ya Ayam rebus komplit Dan ada Cakwe yang di Kalau ini sih digoreng lagi ya mbak ya Karena untuk mengejar Aku tadi sih peser sih mbak Aku minta digoreng lagi Biar lebih crunchy Iya 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 Aku suka yang crunchy Yang garing ya Mbak boleh ikut foto Nanti aku simpan di instagram kita ya Lihat kamera yang warna merah Itu yang ketiga Kita berteriak Bubur sanki Oke Oke Satu dua tiga Bubur sanki Oke Bubur Ting 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 Hidup Hidupnya 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 Terima kasih.